Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 32 Bab 96 Jagotian Long Tuong Jian tiba-tiba muncul. Pakaian panjangnya yang berwarna putih tampak berkibar, wajahnya tampak sangat serius, dibandingkan 3 tahun lalu ketika bertemu di Jumsan, dia tidak berubah banyak. Linglin sudah menuntun Zhong Jie untuk mendekat dan berkata, J.R. Mari bertemu kakek Guru Jian melihat Zhong Jie, wajah Tuan Jian berseri-seri. Mereka telah berpisah selama 10 tahun lebih, tidak disangka lingari yang polos sudah mempunyai seorang putri yang sudah tumbuh besar. Biasanya saat Zhong Jie berlatih silat selalu mendengar ibunya menceritakan tentang Tuan Jian. Dalam hati dia ingin sekali bertemu dengan orang aneh dan misterius itu, maka dia segera berlutut dan dengan hormat bersujud tiga kali di hadapannya. Chuan Jian segera memapah Zhong Jie. Sambil tertawa dia berkata, Kakek Guru tidak mau gratis menerima sujudmu, mulai besok kakek Guru akan mengajarmu beberapa jurus silat, apakah Guru tidak akan pergi lagi? Linglin bertanya dengan senang. Chuan Jian mengangguk. Dia mendekati San Ming dan memberi hormat. Semenjak berpisah 10 tahun lalu, tidak disangka kita masih bisa bertemu, dia menghela nafas. Tarikan nafas itu, apakah karena waktu begitu cepat berlalu? Atau karena dia menahan perasaannya di dalam hati? Akhirnya sorot metu itu melihat wajah San Ming dan bertanya, Apakah keponakan Zhong ada di rumah wajah San Ming berubah? Bukankah 3 tahun yang lalu Jing Er sudah bersamamu siapa yang berkata seperti itu? Aku yang mengatakannya, jawab Ruan Wei. Karena dia sudah tidak berhubungan dengan Biksu Harimau, maka dia tidak begitu sungkan kepada Chuan Jian. Sorot metu Chuan Jian yang tajam melihat Ruan Wei. Sepertinya aku kenal dengan Chuan ini, kata Chuan Jian. Guru, dia mengatakan ketika guru berada di Jun San Guru dipukul sampai terluka, sungguh dia bicara sembarangan kata Ling Lin. Benar, seumur hidupku, ini pertama kalinya aku terluka, Ling Lin menundukan kepala. Apakah Jing Er yang menggendong guru turun dari gunung tanya San Ming? Betul, jika bukan karena keponakan Zhong Jing, mungkin hari ini aku tidak bisa datang kemari malah terkubur di Jun San kalau begitu, begitu, kata San Ming. Tiba-tiba Chuan Jian seperti teringat sesuatu dan bertanya pada Ruan Wei, apa margamu dengan tegas Ruan Wei berkata, margaku Ruan, dia ingin mengatakan kalau marganya lu, tiba-tiba dia enggan memberitahukannya. Chuan Jian tertawa dingin, sebetulnya kau masih sangat muda, mengapa kau berdandan menjadi orang dewasa diam-diam Ruan Wei mengagumi penglihatan Chuan Jian yang tajam, tapi dia tetap dengan angkuh menjawab, ini adalah harusanku, Chuan tidak perlu tahu apa alasannya, tiga tahun yang lalu aku bertarung dengan murid musuh ayahku di Jun San, akhirnya dua-duanya terluka. Keponakan Zhong Jing menggendongku turun gunung untuk berobat. Begitu lukaku sembuh, karena aku ada perlu, aku harus pergi ke Yunnan dan keponakan Zhong Jing mengkhawatirkan keadaan rumah. Maka dia tergesa-gesa pulang, Ling Lin berteriak, San Ming menarik nafas, karena tidak tahu apa sebabnya, Chuan Jian dengan kebingungan melihat mereka. Dia berkata lagi, ketika kami bertarung di Jun San, hari, ketiga datang seorang remaja berusia sekitar 14 tahun, dia seperti kenal dengan keponakan Zhong. Di dunia ini hanya mereka berdua yang tahu aku bertarung dengan biksu India hingga terluka. Sekarang, sorot metu Chuan Jian seperti api melihat ruan wei. Dia tahu aku terluka dan wajahnya sangat mirip dengan wajah remaja itu, Tapi mengapa kau harus mengubah wajahmu dengan keterampilan mengubah wajah San Ming menangis, Zhong Jie terus menggoyang-goyang tangan neneknya, Nek, nenek, Chuan Jian berjalan ke depan San Ming, dengan pelan dia bertanya, Kau, kau, mengapa menangis sudah tiga tahun? Jing Er, tidak pernah pulang, San Ming terus menangis. Wajah Chuan Jian berubah. Dengan terkejut dia berkata, Apa? Mengapa keponakan Zhong Jing tidak pulang? Dia melihat Ling Lin dengan sorot bertanya. Ling Lin menundukan kepala. Chuan Jian sudah bisa menebak diam-diam berpikir, Mengapa dia tidak peduli kepada keponakan Zhong Jing, Tidak peduli, dia hidup atau mati? Jika dia perhatian kepada suaminya mengapa dia tidak terlihat sedih? San Ming memegang tangan Zhong Jie dengan sedih berkata, Jing Er seumur hidupnya selalu susah, Sekarang entah apakah dia masih hidup atau sudah mati, Harus bagaimana kita sekarang apakah tiga tahun ini tidak terdengar kabar? Beri tanya-tanya Chuan Jian. Tiga tahun yang lalu, Jing Er melihat kau muncul di Wan Nan, Dia merasa sangat berterima kasih kepadanya karena tiga belas tahun yang lalu kau telah mengobatinya Dan juga mengembalikan ilmu selatnya, Maka dia ingin pergi ke Wan Nan untuk mencarimu. Dia mengatakan jika bukan jasad Chuan Jian, Sampai sekarang dia pasti masih seperti orang cacat. Maka walau bagaimanapun dia ingin bertemu denganmu untuk membalas budimu, Chuan Jian menarik nefas, Karena keinginan keponakan Zhong Jing membalas budi, Membuat Tuhan mengaturnya pergi ke Wan Nan. Dan karena dia pergi ke Wan Nan, Dia menolongnya Waku San Ming menyambung lagi, Setelah itu hampir dua tahun J.E.R. tidak pulang. Aku dan Ling Er setiap hari mengkhawatirkannya. Kami dua orang perempuan kemana bisa mencarinya? Kami sudah tidak tahan dan memberitahukan kepada Ketua Zheng Yei Bang, Ruano Ibaru mengerti, berpikir, Ternyata Ketua Zheng Yei Bang muncul di sini dan membuat orang-orang Tian Zheng Jiao mencari tahu. Ternyata orang-orang Zheng Yei Bang datang untuk mencari Paman Zhong. Tapi mengapa setelah minta bantuan perkumpulan yang begitu terkenal mencari Paman Zhong, Tetap tidak berhasil menemukan Paman Zhong? Apakah benar Paman Zhong sudah mati? Alis Tuan Jian terangkat, Katanya sepuluh tahun lebih ini Zheng Yei Bang yang dipimpin Lunan Ren sudah berbuat banyak kebaikan untuk dunia persilatan Dan sudah banyak mendapatkan pahala makawi bawa perkumpulan ini semakin kuat, San Ming menarik nafas, khawatir, Sudah hampir dua tahun lebih Lunan Ren mencari hingga ke semua penjuru Tapi tetap tidak berhasil menemukan jejak Jing Er, Dengan terkejut Tuan Jian berkata, Apakah keponakan Zhong Jing terkena musibah? Sepertinya begitu, Kalau tidak mengapa Zheng Yei Bang tidak bisa menemukan jejak Jing Er? San Ming menjawab dengan pelan. Dengan sedih Tuan Jian berkata, Dinan di buku-buku peninggalan ayahku, Aku menemukan semacam golok yang hanya bisa dipakai menggunakan tangan kiri. Aku datang kemari bermaksud mengajarkannya ilmu golok tangan kiri kepada keponakan Zhong Jing Agar dia bisa berkelana di dunia persilatan, Tapi, Hahaha, Dengan nada marah Tuan Jian berkata lagi, Seseorang tanpa alasan sudah mengubah dirinya, Hal ini membuat orang curiga dan orang ini yang terakhir bertemu dengan keponakan Zhong Jing, Entah apa yang sedang direncanakan di dalam hatinya dengan angkuh Ruan Wei berkata, Jika bicara mengenai kehilangan Paman Zhong berhubungan dengan orang terakhir yang bertemu dengannya, Sayang orang yang terakhir bertemu dengan Paman Zhong bukan aku. Orang yang terakhir bertemu dengan Paman Zhong seharusnya bisa menjelaskan tentang hilangnya Paman Zhong, Sudah pasti kata-kata Ruan Wei ditujukan kepada Tuan Jian. Tuan Jian adalah seorang pesilat terkenal yang pasti sifat menahan dirinya sangat kuat. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah. Sebenarnya apa margamu tanya Ling Lin tiba-tiba Ruan Wei menganggap Ling Lin adalah perempuan tidak baik. Mana ada seorang istri tidak mempedulikan keselamatan suaminya sendiri, Karena itu dia tidak menyukai Ling Lin dan tidak sudi menjawab pertanyaannya. Dengan lembut San Ming bertanya, hari ini kau datang ke rumah kami apa yang inginkah sampaikan Ruan Wei merasa San Ming memang harus dihormati, Maka dengan sopan dia menjawab, secara kebetulan aku mengenal Paman Zhong. Setelah berpisah di Jun San karena aku harus mengurus seorang tetua yang terluka parah karena bertarung maka kami pun berpisah. Setelah tetua ini semibuh dia menitipkan pesan kepada Paman Zhong. Inilah sebabnya mengapa aku datang. Aku bukan datang karena tidak ada hal penting, kalimat terakhirnya seperti menjawab pertanyaan Cuan Jian. Pelan-pelan Ruan Wei berkata kepada San Ming, Tetua itu menitipkan pesan kepada ku bahwa tiga tahun kemudian di Jun San, dia akan bertarung lagi dengan Cuan Jian untuk menentukan kemenangan. Untung masih ada tenggang waktu setengah tahun lagi akhirnya aku bisa menyampaikan pesan ini dan tidak terlambat, Biksu Harimau Bisu dan Tui itu masih tidak puas. Saat itu kita akan bertemu di Jun San. Dan Tuan Jian membalikan kepala dengan penuh arti melihat Ruan Wei dan berkata, Apakah kau sudah menerima kebaikan dari Biksu Harimau Ruan Wei mengangguk? Benar, Biksu itu telah memberiku banyak kebaikan. Dia berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi, Menurutku jika dua hari mau bertarung pasti ada salah satu yang kalah. Lebih baik Tuan Jian jangan pergi ke Jun San. Dengan begitu dua tetua bisa menghindari pertarungan yang membuat salah satu terluka atau bahkan mati, Kau benar-benar pintar, ingin membuatku mengakui kekalahan dan menyuruhku tidak menepati janji. Sepertinya Biksu Harimau Bisu dan Tui itu benar-benar telah memberimu banyak kebaikan, Bagaimana hasil pertarungan di Jun San. Ada pepatah mengatakan jika bisa memaafkan orang, maafkanlah orang itu. Dengan menahan diri bukankah menguntungkan dua belah pihak kata Ruan Wei. Jika kau tidak memberi toh janji pertarunganku dengan Biksu Harimau, Bukankah akan menjadi seperti yang kau inginkan tanya Tuan Jian? Dengan serius Ruan Wei menjawab, pesan orang lain harus disampaikan dengan baik, Mana boleh menjadi orang yang tidak bertanggung jawab jika hari ini kau tidak bertemu denganku, Apa yang akan kau lakukan? Tanya Tuan Jian sambil tertawa. Ruan Wei benar-benar tidak suka, dengan lantangnya menjawab, Jika tidak bertemu dengan tetua, aku akan mencari Paman Zhong. Dimanapun dia berada, aku akan memberi toh janji pertarungan di Jun San. Jika tidak berhasil menemukan Paman Zhong, Aku akan pergi ke Jun San untuk meminta maaf kepada tetua Harimau. Chuan Jian mengangguk, kebaikan yang diberikan Biksu Harimau tidak sia-sia. Kalau begitu, kau nasihati Biksu Harimau untuk membatalkan janji pertarungan di Jun San, Aku akan menurunkan semua ilmu silatku kepadamu. Segera Ling-Ling ikut menasihati, terimalah syarat dari guruku. Kau harus tahu ilmu silat ketua Zheng Ye Ibang yang terkenal itu berasal dari guruku, Ruan Wei marah. Kalian menganggap Ruan Wei itu siapa? Walaupun kau ingin melatihku menjadi orang nomor satu di dunia persilatan, Aku tidak akan mau menjadi orang kerdil, setelah itu dia melangkah keluar. Dengan marah Chuan Jian membentak, tunggu. Kau sudah berani berbuat tidak sopan kepadaku. Ruan Wei sudah hampir keluar dari ruangan, mendengar teriakan itu, Dengan marah dan angkuh dia berkata, kata-kataku sudah selesai, aku tidak perlu tinggal di sini lagi, lebih baik aku pergi. Dengan dingin, Chuan Jian berkata, dengan nama besarku di dunia persilatan, aku menyuruhmu tidak boleh pergi. Kau harus menurut San Ming mengerutkan alis, mengapa hari ini Chuan Jian berubah? Mengapa dia berkata seperti itu? Zong Jie dengan manja berkata, kakek guru, biarkan kakak Ruan pergi dari sini. JR, jangan ikut campur bentak Ling-Lin dengan nada membangkang. Ruan Wei berkata, jika aku mau pergi tidak ada seorang pun yang bisa melarangku. Tiba-tiba dari pekarangan terdengar suara yang kuat berkata, Harap semua yang ada di dalam rumah keluar kata-katanya begitu sombong membuat orang-orang yang ada di dalam rumah terkejut. Sebagai tuan rumah, San Ming langsung keluar. Tiba-tiba tubuhnya seperti tersengat listrik, dia mundur beberapa langkah. Dengan wajah pucat dia berkata, Pembunuh! Pembunuh! Ling-Lin dengan cepat mendekati ibunya. Begitu melihat siapa orang yang dilihat ibunya, dia segera mengangkat alis, wajah penuh aura membunuh segera terlihat. Chuan Jian segera berkata, Siapa yang datang? Ling-R pembunuh ayahku San Ming menangis terseduh-seduh, Almarhum suamiku mati di tangan mereka, Nenek, jangan menangis, Ksiao Jie akan membalaskan dendam kakek hibur Zong Jie kau masih kecil, Mana bisa melawan musuh yang begitu kuat? Ling-Lin berteriak. Zong Jie berhenti melangkah, Dia cemberut, pedangnya terus dia cung-acungkan karena marah. Suara dari pekarangan terdengar lagi, Apakah tidak ada yang berani keluar untuk melawanku? Terdengar suara tajam berkata, Dage, biar mereka mau keluar atau tidak, Kita bakar saja rumah ini. San Ming berusaha untuk tenang. Dari dalam rumah dia mengeluarkan dua buah pedang. Yang satu dilemparkannya kepada Ling-Lin. Wajahnya dingin seperti es, Dia berpesan, Ksiao Jie, kau tetap di dalam rumah, Jangan keluar. Ling-R, kita lawan orang itu Mereka berdua berjalan sampai di depan pintu, Chuan Jian tetap diam di tempatnya, Sepertinya pertarungan ini tidak ada hubungan dengannya. Ling-Lin merasa aneh, Ada apa dengan guru? Dia tampak tidak peduli dengan dendam muridnya sedikitpun. Hal ini membuat Ruan Wei yang berdiri di pinggir merasa marah. Dalam hati berpikir, Masa membiarkan dua orang perempuan bertarung dengan pesilat tangguh, Ketua baju emas Tian Zheeng Jao. Maka dia segera mencegah San Ming dan Ling-Lin. Dengan hormat dia berkata, Biar aku yang bertarung dengan mereka. Jika aku kalah melawan mereka, Baru kalian keluar. Biar aku menyumbang sedikit tenaga, San Ming terharu dan menangis melihat remaja yang membebela keadilan. Dengan penuh berterima kasih dia berkata, Tidak, tidak. Ling-Lin tertawa dingin, Anak muda, Jangan tidak tahu diri, Apakah kau kira sanggup melawan Kiling Feihang dan Wan Du Tung Zi? Ternyata orang yang ada di pekarangan adalah orang Tian Zheeng Jao yang paling mempunyai nama, Wan Du Tung Zi, Teng Geng, Anak beracun Teng Geng. Kiling Feihang Yein Baolin, Tujuh Pelangi Terbang. Ruan Nei dengan suara keras berkata, Asal aku tahu lawanku bukan orang baik-baik, Walaupun dia mempunyai ilmu silat setinggi apapun, Aku tetap akan bertarung dengannya. Ling-Lin berkata dengan dingin, Kau benar-benar tidak tahu diri, Kasihan ayah ibumu yang telah membesarkanmu, Cepat minggir dengan penuh air matusan yang berkata, Kebaikanmu akan kami ingat seumur hidup. Almarhum suamiku mati di tangan dua penjahat itu, Kali ini aku harus membunuh mereka dengan senjataku sendiri, Aku memang tidak tahu diri, Tapi aku dan Paman Zong adalah sahabat baik, Biar aku yang pergi ke sana melawan mereka, Sehingga harga diri mereka lenyap terdengar, Di pekarangan ada yang sedang menyalakan api. Begitu terdengar Ruan Wai, Dengan cepat dari sebuah kantong kecil, Dia mengeluarkan Wumang Zheo dan melemparkan dengan sangat cepat, Membuat siapapun tidak sempat melihatnya. Di pekarangan terdengar suara teriakan berturut-tirut sebanyak lima kali. Lima orang Tian Zheeng Zheo yang berniat membakar rumah sudah terkena lemparan Wumang Zheo. Setelah Wumang Zheo dilemparkan, Ruan Wai berlari keluar. Sun Ming ingin melarangnya tapi Tuan Jian berkata dengan suara kecil, Biarkan dia pergi tidak tampak Tuan Jian bergerak, Tahu-tahu dia sudah berada di sisi Sun Ming, Dia adalah anak muda yang senang menolong orang, Apakah dia adalah putera Lunan Ren? Dia bicara seperti itu karena wajah dan sifat Ruan Wai sangat mirip dengan Lunan Ren. Apakah lemparan senjata rahasia tadi, Ilmu dari Ksiao San Yeet Won Jian mengangguk, Wumang Zheo hanya dibuat oleh Ksiao Laosan dengan kerahandal, Kalau begitu dia pasti putera kandung kakak nan setelah Ruan Wai tiba di pekarangan, Di bawah tergeletak lima orang laki-laki hitam, Meti mereka melotot tapi tidak bisa bergerak. Di depan masih berdiri dua orang dengan penampilan sangat aneh. Yang satu kurus dan tinggi. Tingginya mengejutkan orang, juga hitam. Yang satu adalah Pak Tua pendek berwajah merah. Diam-diam Ruan Wai berpikir, Pak Tua berwajah merah ini pasti orang yang telah membuat orang dunia persilatan takut kepadanya Dan selalu menggunakan racun liai, Wan Du Tong Zhe, Sedangkan yang satu lagi adalah Keling Feihong, Dengan suara rendah Wan Du Tong Zhe tertawa, Kerut Won melepaskan senjata rahasia benar-benar menunjukkan bakat orang terkenal, Dengan suara melengking Keling Feihong berkata, Apakah hanya memiliki sedikit ilmu ini kah sudah berani datang bertarung dengan kami? Lebih baik cepat pergi dari sini mumpung masih ada waktu, Ruan Wai tidak takut, Hutang uang dibayar uang, Membunuh orang dibayar dengan nyawa. Kalian berdua telah membunuh orang juga menganggu ketentraman dunia persilatan, Apakah kalian tahu hukuman Tuhan tidak akan bisa kalian hindari wajah merah Wan Du Tong Zhe Seperti bayi yang selalu tertawa, Kata-kata cuan membuatku merasa aneh, Kalian datang mau apa selidik Ruan Wai? Membunuh orang. Orang Tian Zheng Zheo membunuh orang tidak pernah berpikir apakah dia akan dihukum Tuhan Atau tidak jawab Keling Feihong dengan suara seram. Kalian ingin membunuh siapa? Tanya Ruan Wai. Semua orang yang ada di rumah ini akan kami bunuh, Termasuk anjing dan ayam, Walaupun Wan Du Tong Zheo mengeluarkan kata-kata begitu sadis Tapi dia tetap tertawa. Apakah kau tahu di rumah itu siapa yang tinggal? Tanya Ruan Wai. Keling Feihong tertawa, Tidak peduli siapapun dia, Asalkan dia kenal dengan ketua Zheng Yei Bang Harus kami bunuh bagaimana dengan ku tanya Ruan Wai. Apakah kau kira kau bisa hidup lebih lama? Keling Feihong mulai marah. Ruan Wai tertawa menghina, Mengapa kalian begitu sombong dan percaya diri bocah tengik? Kau cari mati Keling Feihong mengeluarkan tali hitam yang panjangnya 6 meter. Setiap 1 meter terikat sebuah lonceng yang berkilau dan 7 macam senjata aneh. Dengan cepat Ruan Wai mundur dan membalikan tangan mencabut Feihong jian yang bersinar dingin. Tali Keling Feihong bergulung, Segera lonceng berbunyi, Dia siap menyerang. Waktu itu, Di atas dinding terdengar suara bentakan, Tunggu dulu segera ada pesilat 4 bunga meloncat turun. Pesilat 4 bunga dari Zheng Yei Bang, Berarti ilmu silatnya setingkat dengan ketua baju emas di Tian Zheng Jiao. Pesilat 3 bunga kakak Tao berkata, Ketua Teng dan Ketua YIN, Apakah kau tahu tuan rumah ini kenal dengan Zheng Yei Bang? Dengan penuh tawawan Dutong Ziteng Geng menjawab, Pihakmu dengan pihak kami sudah 10 tahun lebih tidak pernah berjanji, Jika ada yang kenal dengan salah satu pihak, Tidak dibunuh betul, Belum ada perjanjian seperti ini, Tapi mulai hari ini orang yang ada di rumah itu masuk dalam pelindungan kami. Jika kalian menyerang tuan rumah ini, Berarti kalian tidak memandang Zheng Yei Bang, Hal sekecil itu tidak perlu dibicarakan, Wan Dutong Ziteng tertawa. Di depan pesilat 4 bunga, Kiling Fei Hang tidak berani bersikap sombong. Dia terus melihat Teng Geng, Seperti mengandalkan dia. Wan Dutong Ziteng menarik tawanya, Dengan serius dia berkata, Hari ini kami memandang kakak tau, Sementara kami akan mundur dulu tapi kelak hutang ini akan kami tagih lagi. Wan Dutong Ziteng Geng adalah orang licik, Melihat Tao Tsu muncul, Dia tahu akan kesulitan menghadapi Tao Tsu, Maka dia memang giliki tingfei hang dan siap-siap mundur dari sana. Ketua Teng, 5 orang yang tergeletak di bawah, Apakah mereka adalah murid perkumpulan kalian? Orang yang sudah membuat malu perkumpulan kami, Tidak akan diakui lagi, Wan Dutong Ziteng menjawab sambil terus berjalan. Tapi Ruan Wei sudah membentak, Kalian berhenti apakah kau bicara kepada kami? Tanya Wan Dutong Ziteng. Betul jawab peruan Wei. Ternyata ada yang ingin mencari keuntungan, Keling Fei Hang berkata dengan tertawa sinis. Membunuh harus mengganti dengan nyawa, Ini adalah hal biasa, Apakah nyawa boleh sembarangan ditinggal? Keling Fei Hang mulai marah. Membunuh orang harus diganti dengan nyawa, Hari ini kalian berdua datang tepat pada waktunya, Apakah Tuan sudah gelata? Otsu ikut membentak. Tangan kiri Wan Wei memegang pedang. Pedang dijuntai ke bawah, Kaki membentuk angka 8, Huruf Tiong Hwa Caranya sangat aneh tapi luis. Sedikitpun aku tidak gila jawab peruan Wei. Kalau Tuan tidak gila, Silakan tinggalkan tempat ini agar Tuan rumah di sini tidak terbawa masalah Anda. Ruan Wei tertawa dingin, Walaupun aku meninggalkan tempat ini, Tuan rumah pasti tidak akan membiarkan kedua orang itu pergi hidup-hidup. Aku hanya menggantikan Tuan rumah melaksanakan tugas ini. Maksudmu Tuan rumah dengan Keling Fihang dan Wan Du Tong Zi mempunyai dendam yang dalam tanya Tau Tiu. Betul jawab peruan Wei. Membunuh orang harus diganti dengan nyawa, Siapa yang sudah kubunuh? Coba beritahu kepada ku kata Wan Du Tong Zi sambil tertawa. Ling B.S. Ksiung jawab peruan Wei. Keling Fihang tertawa menghina, Ternyata dia adalah janda Ling B.S. Ksiung. Hahaha 10 tahun lebih jika bukan karena ketua kami yang melindungi mereka, Apakah mereka masih bisa hidup di dunia ini Wan Du Tong Zi menurunkan hulu besi, Hiolo, Dari balik punggungnya. Dengan serius dia berkata, Apakah Tuan tetap mau membantu janda Ling B.S. Ksiung membalas dendam melihat dia mengeluarkan senjata, Wan Wei tahu kalau pertarungan akan segera dimulai. Maka dengan penuh konsentrasi dia menatap lawan. Siapakan pemuda ini, Membuat Wan Du Tong Zi seperti melawan seorang musuh besar Tau Chu diam-diam berpikir. Sambil mengeluarkan dua hun suwo, Tali besar pencabut nyawa, Keling Fihang membentak, Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak ternama, Bocah, Siapa namamu meter Wan Wei sama sekali tidak berkedip, Aku Wan Wei, Segera Wan Du Tong Zi berkata, Wan Wei, Ruan Wei kau tidak akan menang dari kami-kami yang sudah terkenal pada pertarungan kali ini, Maka kau harus berhati-hati menghadapinya Wan Du Tong Zi memang lebih licik dan teliti. Lemparan senjata rahasia tadi telah membuatnya terkejut. Walau bagaimanapun dia harus memberitahukan hal ini kepada Keling Fihang Agar dia bergabung dengannya membunuh Ruan Wei pedang Ruan Wei terjulur ke bawah, Dia tidak bergerak. Keling Fihang tidak sabar. Duo Hun Suo berlonceng tuju mulai menyerang. Tiba-tiba sebuah cahaya putih menahan Duo Hun Suo. Taot Siu memegang tombak peraknya dan membentak, Nanti dulu apakah Zeng Ye Ibang akan ikut lagi dalam hal ini? Perkumpulan kami tidak membantu, Melainkan membantu tuan rumah membalas dendam. Keling Fihang marah, Jangan berpura-pura, Jika ingin membantu, Majulah semuanya, Kami akan membereskan kalian juga. Tidak peduli kalian ada berapa orang dua persilat empat bunga mencabut senjata mereka. Mereka seperti malas untuk bicara. Ilmu silat mereka berada di atas Taot Siu tapi mereka sangat patuh kepada perintah Taot Siu. Diam-diam Wan Du Tong Zi terkejut. Dua saudara bermarga Wang ini ilmu silatnya setingkat dengannya, Jika mereka berdua bergabung, Mereka benar-benar akan kalah total. Ternyata dua orang persilat dengan empat bunga ini adalah kakak beradik. Si kakak bernama Wan Ge Su Yuan, Sedangkan adiknya bernama Wan Su Tian. Perayawakan mereka tinggi juga besar, Gabungan ilmu pedang mereka sangat terkenal di dunia persilatan. Wan Ge I menyerang dan membentak, Jika aku kalah, Dua kakak baru boleh menyambung bertarung dengan mereka, Wan Du Tong Zi, Ki Ting Fe I Hong, Dan Wan Ge I mulai bertarung. Taot Siu dan dua bersaudara Wang berada di pinggir melihat. Wan Ge I berada di antara Du Ho Hun Suo dan Tai Hulu, Dia meloncat ke sana kemari, Terkadang menyerang satu kali dengan pedang. Walaupun liai tapi gerakannya tidak teratur. Wan Ge I hanya bisa melakukan Tian Long Si San Jian, Sekarang dia tidak menggunakan jurus Tian Long Si San Jian, Hanya menggunakan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan Ksia Osan Ye. Serangan dari dua persilat tangguh, Bisa dihindari Wan We I dengan tenang. Setelah sepuluh jurus berlalu, Wan We I tidak tampak akan kalah, Hal ini membuat Taot Siu dan dua persilat Wang bersaudara merasa heran Dan melihat gerakan Wan We I dengan meti melotot. Sun Bing dan Ling Ling yang berada di pekarangan melihat Wan We I bertarung. Jika saja Wan We I terdersak, Mereka akan segera datang membantu. Mereka tidak akan membiarkan satu-sabtunya putra Lunan Ren terluka, Mereka karena serangan musuh mereka. Setelah seratus jurus berlalu, Gerakan Du Ho Hun Su Wok Hiling Fe I Hang berubah. Tali diayunkan mengeluarkan bunyi lonceng. Walaupun mengganggu penglihatan atau konsentrasi lawan tapi tidak membuat orang terganggu. Sekarang jurus tali telah berubah. Suara lonceng terus berbunyi, mengeluarkan suara seperti sebuah lagu. Demting lagunya seperti membuat orang akan roboh. Setiap jurus mengeluarkan sebuah irama, terdengar lonceng mengantarkan jurusnya. Diam-diam dua bersaudara Wang berpikir, Kami pernah mendengar jurus Keling Fe I Su Wok, Tujuh lonceng tali terbang, Yang telah melukai banyak orang dan belum pernah terkalahkan. Sepertinya dia akan menggunakan jurus ini, Hulu besi yang dipegang Wan Du Tong Zi berubah harah. Mulut hulu berhadapan dengan Ruan Woi. Tiba-tiba dua bersaudara Wang bersama-sama berteriak, Hati-hati, senjata beracun begitu mendengar teriakan itu, Ruan Woi mulai memperhatikan mulut hulu. Dalam hati berpikir, Jika pada pertarungan ini dia mengeluarkan senjata beracun, Aku akan sulit menghindar. Setelah beberapa jurus berlalu, Ruan Woi beralih rada-berada di bawah angin. Hal ini terjadi karena dia terus mengawasi senjata rahasia Wan Du Tong Zi yang berat. Hati-hati juga harus konsentrasi menahan suara lonceng yang dikeluarkan dari Keling Fe Isuo. Karena mereka berdua mengeluarkan jurus andalan masing-masing hingga Ruan Woi tidak bisa menggunakan jurus Tianlong Si Sanjian. Dia ingin bertarung dengan pedang yang dimilikinya untuk menepis senjata mereka agar dia bisa menggunakan jurus Tianlong Si Sanjian. Melihat Ruan Woi hampir kalah, San Ming dan Ling Ling bersiap-siap membantu. Mulut hulu besi tenggeng sudah terbuka. Dari mulut hulu keluar lima panah kecil beracun. Dalam jarak dekat bisa tampak panah yang keluar adalah panah beracun. Hal ini membuat orang yang berada di arna pertarungan terkejut dan mereka mengira Ruan Woi tidak akan bisa menghindari serangan ini. Tapi bayangan Ruan Woi seperti hantu gentayangan. Dia keluar dari kepungan Wan Du Tong Zi dan Keling Fe Ishoang, lima anak panah beracun itu berhasil dihindari oleh Ruan Woi. Semua orang yang berada di arna pertarungan tidak melihat Ruan Woi menggunakan care apa untuk menghindarinya. Hanya Tuan Jian yang ada di dalam rumah, dari balik jendela melihat semua pertarungan dan tahu jurus yang digunakan adalah ilmu meringankan tubuh yang telah lama menghilang, yang bernama Bai Bian Guying, bayangan setan berubah-ubah. Setelah berhasil keluar dari kepungan musuh, dia memegang pedang dengan tangan kirinya dan pedang diarahkan tegak lurus ke bawah. Dia mulai mengatur nafas melakukan jurus-jurus yoga dan bersiap-siap menggunakan jurus Tianlong Si Sanjian. Tenggeng sama sekali tidak menyangka kalau Ruan Woi berhasil menghindari Du Changjian, panah khusus beracun. Keling Fe Ishoang tidak percaya ada orang yang bisa lolos dari jurus Keling Fe Ishoang miliknya. Tapi buktinya Ruan Woi berhasil meloncat keluar, hal ini membuat mulut mereka ternganga karena merasa aneh. Keling Fe Ishoang tidak percaya ada ilmu menghilang. Dia mengayunkan tali dan siap mengeluarkan jurus talinya yang paling lihai. Tangan Tenggeng memegang hulu besi. Begitu ada kesempatan, dia akan melepaskan panah beracun ke arah Ruan Woi. Tapi Ruan Woi berdiri tegar seperti gunung, sikapnya sangat tenang, sampai mereka berjalan ke harapannya, dia segera tertawa. Pedang diangkat dan menunjuk ke arah langit. Ini adalah pembukaan dari jurus Tianlong Si Sanjian, yang bernama Xiaofeng Zha Itian, Buddha tertawa menunjuk langit. Keling Fe Ishoang merasa senang, diam-diam dia berpikir, apakah bocah ini tidak bisa menggunakan pedang? Mana ada jurus pedang menusuk langit, benar-benar tidak waras Tenggeng mempunyai pikiran sama dengan Keling Fe Ishoang. Mereka segera menyerang Ruan Woi. Tapi justru dasar dari Tianlong Si Sanjian yaitu Xiaofeng Zha Itian digunakan untuk memancing lawan. Begitu jurus dikeluarkan, ilmu yoganya segera dikeluarkan. Ruan Woi seperti seekor naga terbang ke atas. Tenggeng dan Keling Fe Ishoang yang terus memusatkan serangannya. Tidak menyangka musuh bisa menghilang. Mereka malah merasa ada angin dari pedang terus menyerang ke arah kepala mereka. Mereka terkejut, segera mereka mengeluarkan jurus menyelamatkan diri, menghindar dari jurus kedua Tianlong Si Sanjian yang bernama Fenglong Zha Itian, naga terbang ke langit. Ketika mereka menjaga kepala mereka, Ruan Woi seperti seekor naga turun ke bumi. Cahaya pedang seperti kilat menyerang pinggang mereka. Tenggeng dan Yien Baolin tidak menyangka di dunia ada jurus pedang begitu aneh, maka mereka mengeluarkan ilmu andalan mereka untuk menghindari jurus ketiga dari Tianlong Si Sanjian. Tiba-tiba Ruan Woi bersiul seperti naga berteriak kemudian cahaya pedang tampak terputar. Sosok Ruan Woi mengikuti pedang terbang, di sekeliling hanya terlihat kilauan pedang tapi tidak terlihat bayangan Ruan Woi. Jurus keempatian Long Si Sanjian adalah Jin Tong Haifu, anak emas menyembah Buddha. Begitu dikeluarkan, Tenggeng dan Yien Baolin segera berteriak karena tangan kanan mereka telah tersabet hingga putus dari pergelangan, dan senjata mereka terjatuh. Sisa tenaga jurus keempat Jin Tong Baifu masih seperti gelombang terus menyerang mereka. Orang-orang yang melihat pertarungan ini benar-benar terkejut. Untung ada senjata yang menahan tenaga kuat ini. Hanya saja pedang dua bersaudara Wang terlempar oleh tenaga ini, mereka selama tidak terjadi sesuatu. Tapi pedang San Ming dan Ling Ling terbabat putus. Ilmu silat Taot Siu paling rendah, tombak peraknya pun terputus, pergelangan tangannya terluka. Ini karena Ruan Woi telah berusaha mengurangi tenaganya. Jika tidak, orang yang ada di arna pertarungan itu pasti tidak akan sanggup menahan hempasan tenaga ini. Jurus keempat Jin Tong Baifu telah digunakan Ruan Woi, tenaganya tidak terkendali. Jurus kelima Long Zan Yu Yee hanya dikeluarkan setengah jurus, naga bertarung dengan Harimau Liar. Tang Geng dan Yien Baolin sudah terluka dan tidak bisa bertarung lagi tapi jurus Long Zan Yu Yee masih terus membabat kaki mereka. Begitu jurus Tian Long Si San Jian dikeluarkan satu jurus lebih lihai dari jurus sebelumnya. Walaupun Long Zan Yu Yee hanya dikeluarkan setengah jurus tapi angin dari pedang seperti kilat membabat kaki mereka berdua. Waktu itu, dari luar dinding ada bayangan hijau berkelebat. Sebelah tangan mengangkat leher baju Teng Geng, sedangkan tangan lainnya memegang tali pinggang Yien Baolin. Tapi cahaya pedang menutup jalan mundur mereka. Bayangan hijau ini sangat lihai, dia bersalto keluar dari kurungan cahaya pedang. Dia masih sempat menendang kepala Ruan Wei. Setengah jurus Ruan Wei yang digunakan, memaksakan tubuhnya bergerak ke belakang dan menghentikan jurus-jurus pedangnya. Tendangan bayangan hijau itu tidak berhasil mengenainya. Bayangan itu mengangkat Teng Geng dan Yien Baolin kemudian meletakkan mereka dengan posisi berdiri. Ternyata yang datang adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, wajahnya dingin dan sadis. Kedua matanya terus melihat ke atas, benar-benar sangat angkuh. Dengan dingin dia berkata, jurus-jurus Tuan benar-benar lihai, nanti Kian Yei akan mencari waktu untuk mencobanya, dia melihat Teng Geng dan Yien Baolin. Dengan dingin dia berkata, ayo kita pergi dengan menahan sakit, Ki Lingfei Hang dan Wan Du Tong Zi mengikuti Kian Yei pergi dari sana. San Ming dan Linglin tahu kalau Kian Yei adalah murid paktua tanpa nama yang tinggal di King Hai, sekarang dia adalah wakil ketua Tian Zheng Jao karena nama besarnya, maka San Ming dan Linglin tidak berniat mengejarnya. Sesudah Ruan Wei mengeluarkan jurus-jurus Tian Long Si San Jian, dia merasa sangat senang melihat sosok Kian Yei, Dia berteriak, jika ilmu pedangku kalah di tangan Tuan, aku akan memberikan kepalaku untukmu, tiba-tiba terdengar bentakan, bocah sombong begitu menoleh, Ruan Wei melihat Tuan Jian berada di belakangnya. Dia marah. Kenapa begitu membuka mulut ketua menyakiti hati orang dengan dingin? Tuan Jian menjawab, kau kira setelah Bik Su Harimau mengajarmu Tian Long Jian Fa, maka kau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan? Menurutku, itu hanya kepandaian anak-anak. Tuan Jian tidak tahu kalau Ruan Wei mempelajari ilmu pedang itu sendiri, tidak diajarkan oleh Bik Su Harimau. Mendengar Tuan Jian menghina Bik Su Harimau yang begitu dihormatinya, maka Ruan Wei dengan marah berkata, ilmu yang diajarkan Bik Su Harimau tidak akan kalah darimu dengan kemampuan ilmu silatmu tadi, dalam tiga jurus, aku akan mematahkan pedangmu seru Tuan Jian. Apakah ketua tidak malu mengatakan ini? Tanya Ruan Wei. Kalau tidak percaya, boleh coba Tuan Jian tertawa. Baik, aku tidak takut kepada siapapun Ruan Wei berkata dengan marah. Ruan Wei memusatkan tenaganya, pedang dipegang di tangan kiri dan terjulur ke bawah. Dia seperti menghadapi musuh kuat tapi waktu berlalu lama Tuan Jian masih belum bergerak. Ruan Wei tidak sabar dan berkata, mengapa tetua tidak mencabut pedang Tuan Jian pura-pura terkejut, apakah aku harus memakai pedang? Oh, tidak, tidak. Jika aku menggunakan pedang, dalam satu jurus saja kau akan kalah, aku tidak mau melakukannya. Dia mematahkan tangkai pohon dan membersihkan daunnya, jadilah sebuah pedang dengan panjang 2.5 meter dan lebar 7.5 sentimeter. Dia melambaikan pedang kayu itu, dengan lagak angkuh berkata, kau menyuruhku menggunakan pedang, jadi aku menggunakan pedang kayu ini agar tidak membuatmu terluka dan orang lain tidak akan mengatakan orang tua menghina anak kecil. Ruan Wei benar-benar marah karena merasa terhina. Tapi dia masih menahan diri dengan sopan berkata, silakan, Tuan Jian malah menatap langit dan tidak melihat Ruan Wei. Tapi Ruan Wei tetap dengan hormat menunggu gerakan Tuan Jian dia memberi hormat lagi tapi Tuan Jian tidak menerima hormatnya. Karena marah, jurus dasar Tianlong Si San Jian yaitu Xiaofu Zhae Tian pun dikeluarkannya. Pedang Ruan Wei tinggal 2 sentimeter lagi akan mengenai tenggorokan Tuan Jian. Pedang kayu menempel pada Feilang Jian dan menepis mesi seperti menepis tanah. Tinggal 1 sentimeter lagi Ruan Wei menusuk, tapi pedangnya sama sekali tidak bisa digerakan. Dia ingin menarik kembali pedangnya ternyata tidak bisa ditarik. Dalam hati Ruan Wei berpikir, ini bukan pertarungan pedang, melainkan seperti menggunakan ilmu gaib. Tapi Ruan Wei adalah seorang anak pintar, melihat ilmu lawan sudah terlatih sedemikian rupa, hingga jurus pertamanya tidak berhasil. Dia tidak peduli apakah pedangnya bisa ditarik atau tidak, jurus kedua Feilang Zhae Tian pun dikeluarkan. Segera tampak kehebatan Feilang Zhae Tian. Tempelan pedang Tuan Jian hampir gagal dan pedang hampir bisa ditarik kembali tapi tiba-tiba badan Tuan Jian mengikuti tubuh Ruan Wei. Ruan Nei turun, dia ikut turun, tapi pedang kayu masih tetap menempel di atas pedang Ruan Wei. Jurus ketiga Ksian Long Zhae Tian kemudian dikeluarkan. Chuan Jian mengikuti pedangnya berputar tapi pedang kayu tetap menempel di atas pedang Ruan Wei. Dalam hati Ruan Wei berpikir, akanku keluarkan jurus keempat, saat itu kepalamu akan pusing karena berputar-putar, aku akan menarik pedangku untuk memotong pedang kayumu tapi baru saja jurus keempat akan dikeluarkan. Dia merasa ada tenaga masuk ke dalam tubuhnya, dikatakan kecil juga tidak, dia hanya merasa kalau dia harus melepaskan Feilang Jian maka dia pun melepaskan Feilang Jian dengan tidak berdaya. Chuan Jian menyambut pedang Feilang Jian, sambil tertawa dia berkata, Tian Long Jian fa digunakan oleh melebih ganas dibandingkan digunakan anak kecil. Belajarlah beberapa tahun lagi, setelah itu baru bisa bertarung denganku sambil tertawa dia melempar Feilang Jian kepada Ruan Wei. Wajah Ruan Wei menjadi merah dan menerima Feilang Jiannya kembali. Dia sedih dan berpikir, kepandaianku ternyata masih rendah. Ilmu pedang yang katanya nomor satu, di tanganku tetap tidak bisa melewati tiga jurus orang lain, benar-benar memalukan dia menyimpan pedangnya dan memberi hormat kepada Chuan Jian, terima kasih, tetua telah mengembalikan pedang ini kepadaku, dia teringat kalau pedang ini milik Gong Sun Lan dan harus dikembalikan padanya. Sambil tertawa dingin, Chuan Jian berkata, pergilah. Setelah berlatih dengan baik, baru temui aku lagi Ruan Wei malu kalau terus berada di sana, dia meloncat ke atas dinding. Sun Ming berteriak, kau mau kemana? Bukankah kau ingin mencari ayahmu dengan sedih Ruan Wei menggelengkan kepala, aku tidak tahu siapa ayahku, kemana aku harus mencarinya? Sampai jumpa lagi dia tidak berpikir mengapa orang lain bisa menanyakan hal ini, dia hanya merasa sedih dan ingin menangis. Dia takut kalau sampai terlihat orang lain maka hanya dalam waktu sebentar dia melayang seperti seekor burung terbang entah kemana. Sun Ming berteriak, kembalilah, ayahmu adalah Lunan Ren, tapi Ruan Wei sudah jauh dari sana dan tidak mendengarnya. Sun Ming membalikan tubuh dan bertanya kepada Chuan Jian, mengapa hari ini kau tidak seperti biasanya, selalu melakukan tindakan tanpa menggunakan perasaan? Bukankah kau tahu, dia adalah putra Lunan Ren? Chuan Jian mengangguk, aku memang curiga dia adalah putra Lunan Ren maka dengan segala care aku harus mengujinya. Dia benar-benar seorang anak yang mempunyai hati membela keadilan tapi, mengapa, mengapa, kau membuatnya marah dan pergi dari sini? Mengapa tidak memberinya kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya? Tanya Sun Ming dengan bingung. Anak ini telah menguasai ilmu senjata rahasia serta ilmu meringankan tubuh yang hebat dari Xiaosan Iyei, sampai-sampai ilmu pedang Tianlong Si Sanjian dan ilmu sakti yoga dari India pun dikuasainya, tapi ilmunya belum terkuasai dengan baik ilmu pedang Tianlong Si Sanjian baru dikuasainya sebanyak 30 persen. Aku sengaja membuatnya marah dan pergi dari sini, dia pasti akan pergi mencari Biksu Harimau dan memberitahu kalau aku setuju bertarung dengannya di Junshan. Dia pasti akan belajar lebih baik lagi kepada Biksu Harimau dan bisa menguasai Tianlong Si Sanjian dengan baik dan tepat. Jika anak ini telah menguasai Tianlong Si Sanjian dengan baik, maka dia akan menjadi pesilat nomor satu di dunia persilatan. Apalagi Tianlong Si Sanjian selalu menjadi incaran pesilat-pesilat dunia persilatan. Jika dia tidak benar-benar menguasai ilmu itu dan tidak menjaga dirinya, nyawanya akan cepat melayang, aku telah salah paham kepadamu, tidak disangka kau lebih memperhatikan dia, Sanming tersenyum. Dengan senang Tuan Jian berkata, lebih baik dia tidak tahu bahwa dia adalah putera ketua Zheng Yei Bang, agar hatinya lebih tenang berlatih silat. Apakah tiga pesilat Zheng Yei Bang bisa menjaga rahasia ini? Dua bersaudara Wang dan Tao Chiu menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya ilmu silat Tuan Jian tadi, mereka benar-benar kagum kepadanya. Mereka segera menjawab, kami janji akan merahasiakan Zheng Yei yang sejak tadi diam di dalam rumah sekarang berlari keluar. Dia mendekati Sanming. Sanming mengelus-elus rambutnya, dan berkata, entah kapan ayah Xiao Jiei baru bisa bertemu denganmu. Jika dia seperti almarhum suamiku, bagaimana dengan Xiao Jiei dan Ling Erling Lin mengomel, Ibu, jangan terus membicarakan hal ini dia seperti tidak suka mendengar nama Zhong Jing disebut. Tuan Jian menuntun tangan Xiao Jiei, dengan serius dia berkata, Seumur hidupku, aku belum pernah menerima murid. Ling Er hanya belajar beberapa jurus dariku, dia bukan muridku. Aku sudah tua, hampir masuk liang kubur, aku tidak mau ilmu silatku terkubur bersamaku, Xiao Jiei ikutlah kakek guru beberapa tahun, aku akan menurunkan ilmuku padamu. Dendam kakek dan pencarian ayahmu, kau yang harus melakukan, Sanming dengan senang berkata. Xiao Jiei, cepat berterima kasih kepada kakek guru. Xiao Jiei, segera berlutut dan berkata, Terima kasih, kakek guru Jiyer, kau telah mengawalkan harapan ibu, kata Ling Lin juga senang. Jika kau ingin belajar, aku tetap akan mengajarimu, untuk apa berebut dengan putri sendiri. Tuan Jian tersenyum. Aku sudah tua untuk apa belajar ilmu silat lagi? Asal Jiyer bisa menguasai sepersepuluh ilmu guru, aku sudah merasa senang dan puas, lihat anak ini, di depan Tuan Jian mengatakan kalau dia sudah tua, benar-benar memalukan, Sanming tertawa umur tidak bisa dibohongi, generasi muda akan terus muncul, aku benar-benar merasa sudah tua, ucap Tuan Jian. Sanming mengganti topik pembicaraan, anak Ruan Wai benar-benar mempunyai masa depan cerah, baik sekali jika dijodohkan dengan Ksia Ojiye betul. Ini ide yang bagus. Jika Ksia Ojiye telah mempelajari ilmu silatku, ilmu silatnya tidak akan jauh dari Ruan Wai. Kelakalau kalian berdua berkelana di dunia persilatan akan membuat dunia persilatan menjadi cerah, Ksia Ojiye berusia 13 tahun, dia sudah mengerti hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan malu-malu dia berlari masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Linglin berkata, aku tidak mau Ksia Ojiye menikah dengan Ruan Wai, suaranya sangat kecil tapi Sanming bisa mendengarnya dan bertanya, apa yang kau katakan tadi menurutku, tinggal terus di sini kalian sudah tidak aman lagi, lebih baik kalian pindah ke wilayah kekuasaan Zeng Yei Bang, kata Tau Chiu betul. Aku akan membawa Jiar pergi dari sini, tidak ada yang menjaga kalian berdua, apalagi Tian Zheng Jiao sangat jahat. Kalian tidak bisa menjaga diri, lebih baik kalian ikut pendekar Tau pergi, usul Tuan Jian. Sanming bertanya dengan sedih, apakah kau akan pergi lagi? Tuan Jian tidak berani menatap Sanming, dia hanya menjawab, Ksia Ojiye akan ikut ke gunung untuk belajar silat, aku jamin tak akan bisa menguasai ilmu silat tinggi. Linglin dengan senang berkata, Bu, jika Ksia Ojiye pergi, kita sama-sama pergi ke markas Zeng Yei Bang. Di sana ada kakakmu yang bisa melindungi kita sehingga kita tidak akan merasa kesepian, apakah kau tidak senang kesepian? Tanya Sanming.